Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat pembelajar dimanapun berada pada video kali ini saya akan kering materi tentang penerapan prinsip reproduksi dan pemberian asli eksklusif dalam program keluarga berencana jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini pertama kita akan mengulas kembali tentang sistem reproduksi pada manusia Hai sistem kerja reproduksi pada manusia dikenal sebagai kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau proses berkembang biak sistem organ reproduksi pria dan wanita memiliki bagian struktur internal dan eksternal Hai sistem reproduksi pria berfungsi sebagai alat reproduksi media penyimpanan dan mengantarkan sperma agar bisa membuahi sel telur Hai sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai wadah mengandung bayi di dalam rahim yaitu sekitar 9 bulan Hai reproduksi terjadi atas percampuran sel spermatozoa dan sel telur atau terjadi proses pembuahan atau fertilisasi pembahasan lebih detil terkait dengan sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita telah diuraikan pada video sebelumnya Hai sekarang kita akan membahas tentang proses fertilisasi proses fertilisasi diawali dengan senggama yaitu proses hubungan antara pria dan wanita Hai kemudian kejadian ejakulasi normalnya dalam kejadian ejakulasi ini akan dikeluarkan 300 juta hingga 400 juta sel sperma dalam satu kali ejakulasi setelah terjadi proses ejakulasi maka sel spermatozoa akan mengalami proses pergerakan pergerakan sel sperma menuju tuba falopi dimana sel telur berada dibantu oleh cairan simen dan cairan pelikan dari cervix serta didukung ekor sperma yang mengandung mitokondria sebagai penghasil energi ATP setelah mencapai tuba falopi maka akan terjadi proses fertilisasi antara sel sperma dengan sel telur sel telur yang telah diopulasikan berada pada tahap meiosis 2 dan pembelahan akan dilanjutkan saat terjadi fertilisasi sel telur membentuk zona pelindung Corona radiata di bagian luar dan sebuah cairan bening di dalamnya yang disebut dengan zona pelusida saat terjadi fertilisasi akrosum sel spermatozoa akan menembus Corona radiata dan zona pelusida dengan memanfaatkan enzim hidrolitik tahapan selanjutnya adalah terjadi peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur setelah proses fertilisasi Corona radiata akan menebal sehingga tidak ada lagi sel sperma lain yang dapat membuahinya pada saat ini sel tersebut sudah dibuahi dan berubah menjadi zigot zigot pada akhirnya nanti akan membelah secara mitosis dan menghasilkan embryo berikut ini adalah ilustrasi proses fertilisasi dan perkembangan embryo gambar pada sebelah kiri menunjukkan kejadian proses fertilisasi yang mana sel spermatozoid membuahi sel telur gambar sebelah kanan menunjukkan kejadian perkembangan embryo setelah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan terbentuk zigot zigot kemudian membelah secara mitosis menghasilkan dua sel 4 sel 8 sel kemudian membelah secara terus-menerus secara mitosis sehingga menghasilkan morula kemudian plastosis dan akhirnya menempel pada dinding rahim selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan embryo dan kehamilan pertama adalah morula zigot yang merupakan hasil proses fertilisasi bergerak menuju ke uterus memakan waktu empat hari zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula yang kedua adalah blastula dalam waktu satu minggu zigot yang telah mengalami proses pembelahan secara mitosis akan berbentuk seperti bola yang dinamakan dengan blastula blastula ini memiliki rongga yang disebut dengan blastosol masa sel di bagian dalam blastosol akan menjadi bakal embryo sedangkan bagian lengket dari blastosol kemudian akan menempel di endometrium yang disebut dengan proses implantasi dan saat itulah terjadi kehamilan ketiga adalah gastrula blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga lapisan yaitu lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm yang disebut dengan gastrula ektoderm pada akhirnya akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan juga hidung mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limpa, dan juga organ reproduksi sedangkan endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang berhubungan dengan sistem pencernaan peristiwa inilah yang disebut dengan tahap organogenesis keempat adalah organogenesis organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu ke-8 dan penyempurnaan pada minggu ke-9 berikut ini adalah ilustrasi pertumbuhan dan perkembangan embryo setelah terjadi proses fertilisasi akan terbentuk zigot kemudian zigot mengalami proses pembelahan secara mitosis dan menghasilkan morula morula kemudian membelah menghasilkan blastula pada irisan melintang blastula tampak disini terdapat blastosol atau rongga blastula bagian luar disebut dengan blastomir blastula kemudian mengalami invaginasi sel di bagian tertentu dan akan membentuk gastrula proses pembentukan gastrula disebut dengan gastrulasi pada fase gastrula terdapat blastomir lapisan luar yang disebut dengan ectoderm kemudian juga terdapat endoderm blastosol dan juga blastofor berikut ini adalah perkembangan embryo dan janin pada minggu keempat dari umur janin organ penting seperti jantung sudah terbentuk mulai tampak tumbuh telinga dan juga mata pada minggu ke-8 mirip bayi dengan ukuran kepala yang relatif besar hidung, mata, telinga, tangan dan juga kaki mulai nampak dengan jelas bentuknya pada minggu ke-10 panjang 6 cm terlihat seperti bayi ukuran kepala lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran badannya selain itu perkembangan mata, telinga, jari tangan dan kaki sudah semakin sempurna pada umur 7 bulan perkembangan embryo telah sempurna kemudian pada umur 32 minggu panjang janin telah mencapai 40 cm pada umur 40 minggu janin siap untuk dilahirkan selanjutnya kita akan membahas tentang selaput pembungkus embryo pertama adalah amnion amnion merupakan selaput yang membatasi ruangan tempat perkembangnya embryo dinding amnion mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embryo agar tetap basah dan menahan guncangan kedua adalah korion korion merupakan selaput yang berada di sebelah luar amnion korion tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah orang tuanya melalui placenta ketiga adalah sakus vitelinus sakus vitelinus terletak diantara amnion dan placenta merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah yang pertama keempat adalah alantois alantois terletak di dalam tali pusat dan berfungsi untuk respirasi saluran makanan dan juga respirasi selanjutnya kita akan membahas tentang asi eksklusif setelah ibu melahirkan bayi maka terdapat masa laktasi yaitu proses produksi sekresi dan pengeluaran asi atau air susu ibu asi eksklusif adalah asi yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain termasuk air putih selain menyusui kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes asi perah juga diperbolehkan WHO menyarankan pemberian asi tetap diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih asi mengandung kolostrum yaitu cairan pening keemasan yang sangat penting untuk imun pertama pada bayi asi juga mengandung berbagai nutrisi penting yang diperlukan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik khususnya di masa 6 bulan pertamanya berikut ini adalah manfaat asi manfaat asi yang pertama adalah sebagai sistem kegebalan tubuh bayi lebih kuat asi mengandung antibody pembentuk kegebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri atau virus kedua tulang bayi menjadi lebih kuat bayi yang diberi susu selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang yang lebih kuat ketika mendapatkan limpahan kolesterol kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya dan saat ini banyak ditemukan pada asi keempat mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS efek asi dalam mengurangi resiko terjadinya SIDS baru akan terlihat jika asi diberikan secara eksklusif minimal 2 bulan kelima mengurangi perdarahan oksitosin yang keluar saat menyusui membantu rahim berkontraksi dan mengurangi resiko perdarahan rahim usai persalinan sekaligus mempercepat kembalinya bentuk rahim seperti sebelum hamil ke enam resiko terkena kanker menjadi menurun menyusui bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan kolostrum dan asi kandungan kolostrum yang pertama adalah imunoglobulin A imunoglobulin A merupakan zat kekebalan untuk melindungi bayi dan berbagai penyakit terutama dihari kandungan kolostrum yang lain adalah protein vitamin A karbohidrat dan juga lemak kandungan tersebut sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran selanjutnya adalah kandungan asi yang pertama adalah taurin taurin merupakan asam amino yang berfungsi sebagai neurotransmitter dan proses pematangan otak kedua adalah DHA dan AA merupakan asam lemak tak jenuh rantai panjang untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal dapat dibentuk oleh tubuh dari prekursor yaitu masing-masing dari omega-3 atau asam linoleat dan omega-6 atau asam linoleat yang ketiga adalah imunoglobulin A imunoglobulin A tidak diserap tetapi dapat melumpuhkan patogen seperti eseresia coli dan virus pencernaan keempat adalah laktoferin laktoferin merupakan sejenis protein komponen zat kekebalan tubuh yang kelima adalah sel darah putih sel darah putih yang terdapat pada asi dua minggu pertama terdapat lebih dari 4000 sel per mililiter terdiri atas tiga macam sel darah putih yaitu bronchus associated lymphocyte tissue atau antibody pernafasan kemudian cut associated lymphocyte tissue kemudian memory associated lymphocyte tissue yaitu antibody jaringan bayodara ibu kandungan asli yang keenam adalah faktor bifidus faktor bifidus menunjang pertumbuhan bakteri Lactobacillus bifidus yang menjaga flora usus bayi selanjutnya kita akan membahas tentang program keluarga berencana atau KB keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan untuk tujuan tersebut dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk menjaga atau menunda kehamilan berikut ini adalah manfaat keluarga berencana pertama mencegah kehamilan yang tidak diinginkan kedua mengurangi resiko aborsi ketiga mengurangi angka kematian bayi keempat membantu mencegah HIV AIDS kelima menjaga kesehatan mental keluarga dan yang keenam menurunkan angka kematian ibu berikut ini adalah jenis alat kontrasepsi pertama kontrasepsi sederhana manual misalnya dengan menggunakan sistem kalender karet KB diafragma ataupun spermisida kedua alat kontrasepsi dalam rahim IUD atau intrauterine device merupakan alat kontrasepsi yang mempunyai efek anti-fertilisasi yang cukup baik misalnya spiral ketiga kontrasepsi vasectomy merupakan metode kontrasepsi dengan cara memotong saluran sperma yaitu vas deferens yang membawa sperma dari testis ke penis keempat kontrasepsi tubectomy yaitu prosedur pemotongan atau penutupan tuba falobi atau saluran indung telur yang menghubungkan ovarium dengan rahim kelima kontrasepsi hormonal misalnya menggunakan pil KB atau dengan cara sunti berikut ini adalah mekanisme kerja alat kontrasepsi yang pertama adalah pil KB pil KB mengandung hormon yang diminum setiap hari akibat dari mengonsumsi pil KB adalah hipofisis anterior tidak menghasilkan FSA dan LH kedua adalah suntikan depoprovera merupakan suntikan progesteron seperti steroid yang dilakukan 4 kali dalam setahun akibatnya hipofisis anterior tidak menghasilkan FSA dan LH ketiga adalah susuk KB merupakan tabung progestin dibuat dari progesteron yang ditanam di bawah kulit efeknya adalah hipofisis anterior tidak menghasilkan FSA dan LH keempat adalah IUD atau spiral merupakan gulungan plastik yang dimasukkan ke dalam uterus yang berfungsi untuk mencegah implantasi kelima adalah spon vagina merupakan spon yang diberi spermisida atau pembunuh sperma dimasukkan ke dalam vagina fungsinya untuk membunuh sperma yang masuk keenam adalah diafragma merupakan cawan plastik yang dimasukkan pada vagina untuk menutup cervix fungsinya menghalangi sperma yang masuk dan ketujuh adalah karet KB dipakai untuk menyelubungi penis berfungsi untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina demikian pembahasan materi tentang penerapan sistem reproduksi ASI eksklusif dan juga program keluarga berencana semoga bermanfaat selamat belajar dan semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati